Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar saudariku saudariku semuanya Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Pada video kali ini kita akan mencoba menghitung upah lembur Yang akan diterima oleh salah seorang karyawan di Bank Asia Raya Pada tanggal atau pada bulan April tahun 2005 Namun sebelum menghitung upah lembur kita perlu menghitung atau mencari jam bekerja, jam lembur juga hari Langsung saja kita akan pertama menghitung jam bekerja Jam bekerja ini atau lama bekerja ini kita bisa mengurangkan jam keluar dengan jam masuk Maka kita langsung saja ketikan jam keluar ini kita kurangkan dengan jam masuk Dan kita perlu kalikan dengan 24 Yaitu 24 jam Kenapa kita perlu klikkan 24 jam Di sini kita sudah Ya Memasukkan jam 20 Atau jam dalam 24 jam Maka kita perlu mengalihkan dengan 24 jam Kita enter Nah diperoleh jam bekerja adalah 12 jam Keterangan jam ini sebetulnya tidak muncul secara otomatis Maka Perlu kita setting Ya Di sini Kebetulan sudah saya setting sebelumnya Sudah saya custom sebelumnya Maka agar mendapatkan keterangan jam ini Kita bisa custom Ini saya berikan contoh custom Jadi Saya ulangi lagi di sini Apabila kita kurangkan jam keluar ini dengan jam masuk Lalu kita kalikan dengan 24 Maka muncul hanya 12 Maka agar ada keterangan jamnya Maka kita bisa menambahkan keterangan itu dengan customize Caranya banyak Bisa melalui Klik kanan format shell Atau melalui klik Panah kecil yang terdapat Yang Ada di menu number ini Atau Pakai shortcut Control 1 Lalu pada Menu number Kategori ini kita pilih custom atau custom Kemudian kita pilih 0 Dan kita tempatkan kursornya pada Atau setelah 0 Kemudian kita spasi Kemudian tanda petik Baru kemudian kita ketik jam Kemudian kita Tanda petik lagi Terus kita enter Maka akan muncul 12 jam Demikian Maka kita copy ke bawah Atau kopas ke bawah Kita kopas ke bawah Maka akan ditampilkan seluruh Jam pada Seluruh hari di Bulan April 2005 Kemudian untuk menghitung jam lembur Maka kita perlu Menetapkan Atau perlu mengasumsikan disini Bahwa Standar Bekerja di Sebuah perusahaan itu kan sudah Diketapkan Katakan 8 jam lah Kalau Dia bekerja 12 jam Maka Tentu dia ada Jam lembur Maka untuk menghitung jam lembur Ya tinggal kita kurangkan saja Jam bekerja ini dengan Standar jam Apa Efektif Misalkan kalau Setiap harinya dia Harus wajib Bekerja 8 jam Ya kita kurangkan dengan 8 Enter Maka disini Terdapat jam lembur 4 jam pada Tanggal 1 April 2005 Begitu juga ini Terdapat Keterangan jam ini Yang sudah Saya Setting atau saya custom Sebelumnya Jika tidak ada Maka perlu di Custom Sebagai mana yang sudah Saya contohkan tadi Kemudian kita tarik ke bawah Atau kita kopas Untuk mendapatkan Jam lembur Kemudian kolom berikutnya Hari Apa yang dimaksud Hari ini Hari disini Maka disini adalah Hari Dimana Tanggal 1 April 2005 ini Hari ini Jatuh pada hari apa Tentu kita Tidak mungkin Membuka kalender Untuk menyebutkan Disini hari apa Pada tanggal 1 April Ini Dan di Excel ini Tentu sudah Memfasilitasi Bagaimana kita bisa Menentukan Bahwa pada tanggal Sekian Di tahun sekian Kita bisa menentukan Hari apa Jatuh Di tanggal tersebut Maka kita bisa Menggunakan Fungsi ini Kita bisa Menggunakan Fungsi Gabungan Terus Kemudian kita Lanjutkan dengan Weekday Terus kita Masukkan Serial Nombernya ini Adalah Tanggal yang Dimaksud Kemudian kita Kurung Tutup Baru Kemudian kita Kasih Lanjutkan Koma Seterusnya kita Harus isi apa Kita harus isi Value 1 Value 2 Value 3 Dengan apa Dengan Nama-nama Hari Dalam Satu minggu itu Bisa Nya kan Permulaan hari itu Diawali dengan Hari Minggu Kalau di Excel Jadi bukan hari Senin Kita ketikan Mulai dari hari Minggu Dan ingat Kita harus Sisipkan Atau di api Di dalam tanda Petik Minggu Misalkan Koma Senin Koma Selasa Ini semuanya Di api Oleh tanda Petik Perbul Kemudian Kamis Kemudian Jumat Kemudian Sabtu Oke Kemudian Kurung Tutup Pastikan Seluruh Hari ini Seluruh Hari Tersebut Sudah Di api Oleh Tanda Petik Dan Sudah Dipisahkan Oleh Tanda Koma Setelah Semuanya Pasti Sudah Ada Tanda Petik Dan Komanya Baru Kita Enter Maka Kita Mendapatkan Pada Tanggal 1 April 2005 Ini Jantuh Pada Hari Jumat Kita Upah Upah Menentukan Upah Lembur Begitu Juga Kita Masih Membutuhkan Jam Lembur Disini Ada Berapa Jam Kalau Setiap Jamnya Ada 15.000 Untuk Hari Kerja Dan 25.000 Untuk Hari Libur Maka Apabila Ada 4.000 Nanti Kita Tinggal Mengalihkan Jam Lemburnya Namun Karena Disini Ada Dua Opsi Ada Dua Opsi Hari Kerja Dan Hari Lembur Maka Kita Bisa Menggunakan Fungsi If Dan Kita Perlu Gabungkan Dengan Fungsi Or Karena Disini Ada Dua Hari Yaitu Hari Sabtu Dan Hari Minggu Yang Merupakan Hari Libur Kalau Cuman Hari Minggu Kita Tidak Perlu Menggunakan Gabungan If Dan Or Cukup If Saja Kalau Seandainya Yang dimasuk Hari Libur Hari Minggu Tapi Kalau Hari Libur Hari Sabtu Dan Minggu Kita Bisa Menggunakan Gabungan Fungsi If Dan Fungsi Or Saya Memilih Ini Merupakan Hari Libur Ini Adalah Hari Sabtu Dan Hari Minggu Oke Langsung Aja Kita Coba Fungsi If Kita Gabungkan Dengan Fungsi Or Disini Oke Kita Tab Disini Yang Diminta Adalah Logical 1 Dan Logical 2 Dan Seterusnya Maka Kita Perlu Bangun Logical If Tersebut Jadi Kita Langsung Ketik Misalkan Kita Klik Jika G13 Ini Sama Dengan Misalkan Kita Ketik Sabtu Sabtu Dalam Tanda Kutip Dalam Tanda Petik Atau Pakai Koma Jika G13 Sama Dengan Sabtu Atau G13 Sama Dengan Minggu Nah Demikian Cara Penulisan Yang Ada Di Dalam Kurung Or Itu Jika Hari Ini Ada Hari Pada Kolom G Ini Sabtu Atau Minggu Maka Upah Lembur Yang Diterima Oleh Karyawan Ini Maka Jawabannya Berapa Jawabannya Berapa Berarti Disini Perlu Atau Membutuhkan Jawaban Apabila Di Kolom G Ini Hari Sabtu Atau Hari Minggu Maka Jawabannya Adalah Perkalian Antara Jam Lembur Ini Kita Kita Klik Jam Lembur Ini Dengan Dengan Apa Kita Kalikan Dengan Upah Lembur Perjam Pada Hari Libur Karena Disini Hari Libur Sabtu Dan Minggu Maka Kita Kalikan Dengan 25 Ini 25 Ribu Ini Jika Tidak Value Evals Jika Tidak Maka Selain Hari Sabtu Dan Minggu Apalagi Kalau Bukan Hari Kerja Apalagi Kalau Bukan Hari Kerja Maka Jika Bukan Hari Libur Maka Hari Kerja Maka Jawabannya Value If Fals Nya Adalah Sama Kita Kalikan Jam Lembur Ini Dengan Apa Kita Kalikan Dengan Yang Ini Yang Hari Kerja 15 Ribu Namun Sebelum Kita Berikan Kurung Tutup Awas Karena Ini Nanti Kita Akan Kopas Kebawah Tentu Agar Sel F 9 Dan F 10 Ini Tidak Ikut Bergeser Kebawah Maka Kita Perlu Kunci Dulu Dengan Cara Menekan F 4 Untuk F 9 Dan F 10 Kita Sorot Kemudian Kita Tekan F 4 Untuk Mengunci Atau Melok Agar Sel F 9 Dan F 10 Itu Tidak Ikut Bergeser Kebawah Namun Ada pun Kalau F 13 Itu Kita Biarkan Agar Bergeser Kebawah Karena Memang Itu Yang Kita Harapkan Terus Kemudian Kita Kasih Kurung Tutup Terus Kita Entar Maka Disini Kita Bisa Lihat Bahwa 60 Ribu Itu Diperoleh Dari Perkalian 4 Jam Dikalikan 15 Ribu Kenapa Dikalikan 15 Ribu Karena Disini Hari Jumat Maka Kita Bisa Lihat Ketika Kita Kopas Kebawah Terutama Pada Sal Yang Kedua Yang Saya Sorat Dari Mana 125 Ribu Yaitu Perkalian 5 Jam Dikalikan Dengan 25 Kenapa Dikalikan 25 Karena Disini Hari Sabtu Maka Dia Sudah Mampu Membaca Ketika Hari Sabtu Maka Jam Lembur Ini Dikalikan Dengan 25 Ribu Ketika Di Luar Hari Sabtu Dan Minggu Alias Hari Kerja Maka Dikalikan Dengan 15 Nah Demikian Penggunaan Fungsi IF Dan Fungsi OR Gabungan Dari Fungsi IF Dan Fungsi OR Untuk Menghitung Upah Lembur Dari Karyawan Di Suatu Perusahaan Atau Semoga Ada Manfaatnya Mohon maaf Apabila Ada Kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu Wabarakatuhu C Termas Lena